7 film ini hanya dimainkan oleh satu orang, tapi ternyata sukses besar. Kesuksesan sebuah film dapat dilihat dari segi cerita dan penampilan aktornya yang memukau. Semakin komplek ceritanya, tentu membutuhkan lebih banyak aktor untuk memainkannya. Namun, bagaimana jika dalam satu film hanya diberikan oleh satu aktor saja? Apabila penampilan sang aktor dan alur cerita kurang menonjol, tentu akan menghasilkan film yang membosankan. Akan tetapi bila berhasil direksekusi dengan baik, akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi penikmat film. Berikut 7 film yang hanya dimainkan oleh satu orang saja, namun mendulang sukses besar. Oh iya, tentu saja ada sedikit pemeran lain selain sang aktor utama seperti cameo. Tetapi, hampir seluruh keberhasilan film ini berada di tangan satu aktor saja. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan kisah seorang pendaki tebing bernama Aaron Ralston, diperankan oleh James Franco. Cerita dimulai ketika Aaron pergi mendalki sendirian ke Blue John Canyon di Utah, Amerika Serikat. Di tengah-tengah pendakiannya, ia tidak sengaja terperosok ke dalam tebing yang dalam dengan sebuah batu besar dengan berat sekitar 360 kg, yang mencepit pergelangan tangan kanannya. Akting James Franco yang memukau di film ini patut diancuki jempol. Aktor berusia 40 tahun ini sukses menggambarkan depresi dan ketakutan Aaron Ralston di tengah kondisi genting. Ditambah lagi, film ini juga menampilkan keindahan Blue John Canyon yang memanjakan mata penonton dengan visual yang indah. 127 awas yang dirilis pada 5 November 2010 di Amerika Serikat ini sukses besar, dan mendapat rating 8.3 per 10 dari Rotten Tomatoes, dan mendapat 6 nominasi pada Academy Awards ke-83. Film dengan kisah yang terbiasa ini menceritakan kisah seorang pria bernama Paul Conroy yang diberangkan oleh Ryan Reynolds, seorang kontraktor Amerika yang sedang bekerja di Irak. Ketika Paul dan pekerja lainnya diserang oleh teroris, ia pingsan, dan ketika tersadar, Paul menyadari dirinya tergubur hidup-hidup di dalam peti kayu dengan hanya pematik api dan ponsel blackberry di dalam peti bersamanya. Akting Ryan Reynolds yang memukau sukses menggambarkan kengerian yang terjadi ketika salah satu mimpi terburuk kita dikubur hidup-hidup menjadi kenyataan. Film ini memang bukan film yang direkomendasikan bagi penderitaan kolostrofebia, namun tetap menjadi film yang layak ditonton bagi para penggemar thriller. Barriot rilis pada 24 September 2010 di Amerika Serikat. Film Spanyol berbahasa Inggris ini memenangkan penghargaan film Eropa terbaik pada Strasbourg European Fantastic Film Festival Award. Film yang merupakan adaptasi novel berjulur sama kayak Jan Martel ini mengisahkan kisah Pi Patel yang diperankan oleh Surat Sharma, seorang anak dari pemilik kebun binatang di India. Pada saat Pi berusia 16 tahun, ayahnya memutuskan untuk pindah ke Kanada demi kehidupan yang lebih baik. Pi dan keluarganya pun bertolak ke Kanada dengan kapal yang juga membawa koleksi hewan di kebun binatang milik ayahnya yang telah dibeli oleh kebun binatang di Amerika Serikat. Di tengah perjalanan, kapal tersebut mengalami badai dahsyat dan tenggelam di Samudera Pasifik. Hanya satu skoci yang berhasil diturunkan, prisi Pi dan seekor harimau bengal bernama Richard Parker. Kisah perjuangan hidup mati yang menacubkan Pi bersama Richard Parker di atas skoci di Samudera Pasifik selama 227 hari menjadi inti cerita Life of Pi ini. Visual efek yang sangat indah juga membuat Life of Pi menjadi film yang tak terlupakan. Dirilis pada 21 November 2012, Life of Pi meraih pendapatan hingga 609 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Kisah menacubkan Pi, Patel dan acting Surat Sharma yang memukau sukses membuat film ini menjadi salah satu film box office Amerika Serikat. Lok sepenuhnya hanya berlatar di sebuah mobil dan menceritakan kisah seorang pekerja konstruksi bernama Ivan Lok yang diberangkan oleh Top Hardy, yang tengah bergendara menuju rumah sakit, meninggalkan tanggung jawab pekerjaannya. Film ini membawa kita ke sebuah perjalanan di tengah malam yang mencekam, menikmati roller coaster emosi selama 85 menit tanpa jeda. Tom Hardy sukses membuat film unik ini tidak membosankan untuk ditonton, ditambah sinematografi dan jalan cerita yang sangat menarik. Lok mendapat review yang positif. Rotten Tomatoes memberi rating 7.7 dari 10 untuk film ini. Karena penampilannya di-lock, Tom Hardy sukses memenangkan penghargaan aktor terbaik dari Los Angeles Film Critics Association. Film ini mengisahkan perjuangan seorang mahasiswi kedokteran bernama Nancy Adams, yang diberangkan oleh Blake Livley untuk bertahan hidup dari seikor hiu putih raksasa. Setelah kematian ibunya karena kanker, Nancy berkelanak ke sebuah pantai terpencil di Baja California untuk berselancar. Ketika sedang berselancar, seikor hiu putih raksasa menyerangnya dan membuat Nancy terdampar di sebuah karang di tengah laut, yang dikelilingi sang hiu putih, raksasa yang siap memangsanya kapan saja. Blake Livley sendiri menerima tawaran untuk memainkan peran utama di film ini setelah mendapat dukungan dari suaminya. Ryan Reynolds, yang telah memainkan film Barriered dengan genre yang sama, yaitu Thriller Survival. Keputusan Blake Livley untuk memainkan The Salo sangat tepat, karena film ini mendapat review positif dari Criticus dan Blake sendiri mendapat banyak pujian atas penampilannya. Film ini masuk nominasi film Thriller terbaik pada Golden Tomato Awards, People's Choice Awards, dan Saturn Awards. Film ini mungkin tidak terlalu populer, namun alur ceritanya yang unik dan menarik layak mendapat perhatian. Moon menceritakan kisah Sam Jones yang diperankan oleh Sam Rockwell, seorang operator yang dikontrak selama 3 tahun oleh perusahaan asal Korea, Lunar Industries, dan ditempatkan di stasiun sarang yang terdapat di bulan. Tugasnya adalah mengawasi proses pengambilan Helium-3, sumber energi alternatif untuk masa depan bumi yang banyak terdapat di bulan, dan sangat langka ditemukan di bumi. Sam hanya ditemani oleh sebuah robot yang bertugas untuk menemaninya semasa di bulan, dan hanya bisa berhubungan tidak langsung melalui pesan video dengan sang istri dan anaknya di bumi. Ketika tinggal beberapa minggu lagi waktu yang tersisa untuk kembali ke bumi, Sam mengalami halusinasi yang membuatnya mengalami kecelakaan. Setelah peristiwa kecelakaan tersebut, Sam menyadari suatu kenyataan super gila, dan menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya orang yang ada di sana. Moon memang tidak menyajikan efek CGI yang wah. Namun, acting Sam Rockwell dan alur cerita yang kuat, membuat film ini mendapat banyak pujian dari kritikus. Film yang rilis pada 12 Juni 2009 ini, mendapat rating 7.5 dari 10 di Rotten Tomatoes, dan berhasil memenangkan beberapa penghargaan di Eropa. Film yang juga bergenre survival ini, dimainkan oleh aktor kawakan Tom Hanks. Gazeway menceritakan kisah seorang eksekutif muda, di perusahaan jasa raksasa Federal Express FedEx, Chuck Nolan yang gila kerja. Sebelum perjalanannya meninjau cabang FedEx di Malaysia, Chuck melawar tunangannya Kelly, dan berjanji akan menikahinya setelah ia kembali lagi ke New York. Belum genap janjinya, pesawat yang ditumpangi Chuck mengalami kecelakaan, terdampar di sebuah pulau terpencil, dengan hanya ia sendiri penumpang yang selamat. Perjuangan Chuck bertahan hidup di pulau terpencil, sukses digambarkan dengan memukau oleh Tom Hanks. Membuat film ini masuk nominasi Oscar, dengan Tom Hanks memenangkan Golden Globe Awards, sebagai aktor terbaik. Yang unik, sebuah pulau voli yang dinamakan Wilson oleh Chuck, juga berhasil mencuri perhatian penonton, dan memenangkan penghargaan Best Inanimate Object pada Critics Choice Awards ke-6. Terima kasih telah menonton!